assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua baik di kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang suatu kerusakan komponen pada unit A2B atau alat berat khususnya loader sengaja saya buat video ini agar kita dapat mereview ulang tentang kejadian-kejadian atau sebuah suatu kerusakan pada unit atau komponen ya di kemudian hari agar kita lebih memahami bagaimana cara mengeksekusinya bagaimana cara menganalisa saya daripada suatu kerusakan pada unit komponen tersebut baik sebelum menganalisa sebuah masalah atau sebuah kerusakan pada komponen unit yang lebih utama adalah kita tahu dasar atau cara kerja daripada komponen tersebut agar kita lebih mudah untuk menganalisa daripada kerusakan tersebut baik kita langsung saja membahas tentang pokok permasalahan pada unit saya atau salah satu kerusakan pada unit saya saya disini menggunakan unit welder CLG85H produksi tahun 2020 ya guys jadi saya akan membahas pada pokok permasalahannya jadi ada indikasi pada unit ini itu fan beltnya bunyi kerucit-kerucit ya ada indikasi bunyi seperti itu dan untuk mengetahui bagaimana cara menganalisa daripada kerusakan tersebut dan bagaimana cara mengeksekusi daripada kerusakan tersebut maka dari itu kita simak video ini baik ini adalah salah satu komponennya yang ada yang memiliki indikasi bunyi kerucit-kerucit ya guys fan belt jadi fungsi fan belt ini adalah menghubungkan tenaga juga dari engine ke komponen lainnya seperti alternator dan kompresor AC ya ini jadi indikasi seperti itu jadi indikasi daripada bunyi kerusakan ini bisa di analisa bisa jadi karena dia selip ya guys akibat selip selip fan beltnya jadi dia ada gesekan antar fan belt dan pulinya masing-masing puli komponennya guys seperti ini dan bisa juga akibat daripada adanya cairan-cairan yang membuat fan belt ini selip ya guys bisa debu bisa juga cairan-cairan ya guys nah seperti itu nah selain saya mengkroscek daripada itu kita juga kroscek yang lainnya khawatir ada item-item yang rusak juga guys ini alternaturnya oke fun beltnya agak gendor ini ini pulinya oh guys jadi disini juga terdapat sebuah kegendoran dari pulinya ini goblak nah bisa dengarkan nah seperti ini guys jadi fan nya tuh goblak nah ini kalau misalkan dipaksakan akan mengakibatkan kerusakan yang menyuluruh guys kepada komponen-komponen yang lainnya bisa jadi alternator ini tidak jalan tapi engine tetap berputar maka akan berpengaruh pada akinya bisa jadi pada komponen kompresor juga oke langsung kita eksekusi saja guys setelah ini oke yang pertama kita buka covernya cover fan nya ya yang atas udah saya buka kemudian kita cek ada baut disini kita coba kencangkan saja ya oke guys dikencangkan kencangkan saja ini ini ininya awas ya secara mengencangkannya jikjag nanti kalau nggak jikjag nantinya kedingdat jadi tetap oblak gitu guys harus yang kencang kita coba cara seperti ini ya oke guys ini ini pambelnya udah saya kencangkan dari empat baut ini ya secara jikjag kemudian saya coba nah masih goblak guys jadi kemungkinan besar tidak ada lagi tinggal satu dari bearingnya guys oke guys proses pembongkaran van puli dari keempat baut tersebut yang tadi saya sudah jelaskan kita lihat hasilnya seperti apa bearing yang rusak baik guys ini adalah bearing yang ada indikasi kerusakan ya ternyata memang dalamnya kotor banget guys berdebu ya debu menggumpal karena memang posisi komponennya emang sempit sekali berpotensi berpotensi bisa kemasukan debu deposit ini nah seperti ini tik kita go di tu oke Guys kita puter saja baut bearingnya ini bagaimana itu orangnya? oke guys Oke guys, ini proses pembukaan bearing van ya, yang tadi saya buka, dibuka oleh master mekaniknya ini dari Qatar. Jebulan Qatar, 20 tahun. Pulang ke Indonesia, bawa korma doang. Ini guys, jadi bearing spiral ya, yang rusak oblag tadi. Tuh, tipenya 0768, 5,60 meter. Dibawa, Pak. Bawa aja, sama rumah-rumahnya aja ya. Tapi ini gitu, Beng. Gak ngomong, Cuan. Oke. Gak ngomong. Gak ngomong, Cuan. O, Gak ngomong. Oke guys Setelah pemasangan Tadi Setelah perbaikan kita pasang Kembali ya guys Ketegangannya Ini lumayan agak kencang nih Segera udah mulai kuat guys Kita coba ya guys Kita coba Baik Itulah sedikit ulasan dari saya Tentang bagaimana cara Untuk menganalisa Sebuah kerusakan pada unit Well loader atau bagaimana Cara untuk Untuk mengeksekusi daripada Kerusakan-kerusakan pada komponen Well loader Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya memaaf apabila ada hal-hal yang Pertama di komentari Silahkan komentari maaf Salat Salat Terima kasih telah menonton!